Oke teman, jumpa lagi di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki spekker aktif GMC dengan kerusakan mati berdengung dan lampu indikator tidak menyala tapi sebelumnya buat kamu yang perlu datang ke channel ini jangan lupa tekan like dan subscribe sebagai tanda support dengan channel ini terima kasih Oke teman, sebelum kita memperbaiki kita akan tes terlebih dahulu untuk mengetahui kerusakannya jadi untuk stiker sudah saya colok dan saya akan onkan oke teman-teman jadi disini ada seperti suara berdengung saat di onkan dan untuk lampu indikator yang ada pada panel depan ini juga tidak menyala ya teman-teman dan kita akan mempongkar dari spekker aktif ini supaya kita lebih tahu lagi dimana letak kerusakannya oke teman-teman jadi disini kita buka menggunakan openg dan setelah dibuka untuk baut pengunci kita tarik di bagian pangkal kabelnya dan disini sudah terbuka untuk kubuk bagian belakang setelah itu kita akan posisikan miring seperti ini supaya mudah dalam proses pengerjaannya dan disini kita temukan ada bekas ledakan dari satu buah elko dan ini adalah isi dalam dari elko tersebut yang sudah meletus dan disini diperkirakan penyebabnya bisa jadi dari tegangan input AC terlalu besar atau terlalu tinggi atau bisa jadi dari modulnya ini sendiri dan nanti kita akan cek satu per satu dari penyebab kerusakan yang telah kita temukan yaitu satu buah elko yang sudah meletus dan disini di dalam dan inilah adalah bekas elko yang meletus disini untuk potasi yang digunakan pada elko ini 25V 2200UF oke kita akan cek terlebih dulu untuk tegangannya dan untuk yang elko yang satu itu ada tegangan 16V dan disini sepertinya 56V dan wajar saja kalau misalnya elko ini meletus karena kapasitas yang tertera pada elko ini hanya 25V saja sedangkan untuk tegangan yang masuk sekitar 56V jadi untuk daya tampung yang ada pada elko ini sudah melebihi dari kapasitas dan terjadilah letusan yang hebat pada elko ini jadi ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dari amplifier ini terutama pada tone control serta AC TDA dan kita akan cari tahu penyebab dari meletusnya elko itu tadi dan ini adalah bekas elko dan di sampingnya ini ada dua buah dioda dan ini perlu kita curigai dan perhatikan untuk elko yang satu ini dan di sampingnya ada dua buah dioda tetapi tegangannya normal tadi ya dan yang sering terjadi penyebab dari elko ini melektus bisa dari dioda atau dari input AC nya dan disini ada dua buah dioda akan kita lepas terlebih dahulu dan ini dioda yang satunya sepertinya masih utuh dan kita akan lepas yang satunya lagi dan yang ini untuk diodanya sudah retak dan pecah seperti ini dan kemungkinan ini penyebab dari elko meletus tadi dan kita akan ganti dengan yang baru oke teman-teman jadi disini kita akan pasang terlebih dahulu untuk dioda pengganti dan disini saya pasang di bagian bawah karena kalau dipasang dari bagian atas itu sangat susah sekali dalam penyotirannya dan ingat ya teman-teman untuk cara pemasangannya disaat kita men-solder di bagian bawah dan di bagian atas juga kita solder karena untuk modul seperti ini sepertinya aktif untuk bagian bawah dan bagian atas perlu kita solder dan jangan sampai ketinggalan supaya setelah memasang tidak ada kendala lain dan ini untuk elko nya kita akan pasang juga pengganti yang sudah meletus tadi itu dengan ukuran 2200 UF 25V DC dan perhatikan untuk kutu positif dan negatif nya jangan sampai terbalik maka kalau terbalik bisa meretus setelah kita pasang tadi kita solder lagi di bagian bawah oke teman teman jadi ini dioda yang sudah kita pasang tadi karena yang hasilnya sudah short dan retak bahkan pecah sehingga menungkapkan elco nya meletus dan kita akan cek terlebih dulu untuk tegelan yang sudah masuk ke elco yang sudah kita ganti tadi dan disini sudah terukur 16 sekian pol untuk arus yang masuk ke elco yang sudah kita ganti tadi dan ini yang tidak kita ganti jadi kita tes untuk tegangannya apakah tegangannya sama atau berbeda oke teman teman jadi untuk tegangannya sepertinya hampir kurang lebih sama ya teman teman jadi ini sudah kita pastikan untuk tegangan yang ada pada menu ini sudah normal dan kita akan tes untuk mesinnya menggunakan tone kontrol bawaan dan speaker yang ada pada box ini dan perhatikan untuk proses pemasangan dari setiap soket yang sudah kita cabut tadi jangan sampai salah pasang karena sangat berbahaya sekali karena ini adalah untuk input dan output dari bagian panel depan dan kita pasang seperti semula seperti ini dan ingat dimana kita mencabut dan disitu juga kita akan memasangnya oke oke kita tutup terlebih dahulu untuk box nya dan kita akan menyalakan atau mengetes dari ampli ini oke teman teman jadi disini sudah saya pasang untuk box bagian belakang karena tadi kita sudah mengganti yaitu satu buah elko dan dua buah dioda yang berada di samping elko yang meletus tadi dan ini kita posisikan on untuk tombol di bagian belakang supaya kita tidak bolak balik ke bagian belakang untuk menekan tombol dari sebagai aktif ini dan ini kita matikan terlebih dulu untuk stop kontak dan kita akan colokan seperti ini kita akan perhatikan untuk lampu sudah menyala dan sepertinya untuk speaker aktif GMC ini sudah normal ya teman-teman dan sangat mantap sekali oke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa berjumpa kembali di video berikutnya terima kasih